Buat kalian yang gak pede ngomong di depan kamera, ini adalah salah satu ide konten yang bisa kalian ikuti untuk kalian yang main di Facebook Pro atau di fanspage Facebook. Tapi untuk konten ini, kalian harus tetap menampilkan wajah biar lolos monetisasi. Langsung aja kita cek gimana caranya buat konten kayak gini. Nah, ini teman-teman adalah salah satu ide konten yang bisa teman-teman ikuti ya. Di sini teman-teman merekam wajah teman-teman sendiri tanpa perlu ngomong, ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal tambahkan dengan tulisan-tulisan yang memberikan edukasi atau manfaat atau informasi tertentu. Ini pun viewsnya banyak ya, konten seperti ini. Yang like aja ini banyak nih, sampai komentar ada banyak, yang share juga banyak. Nah, aku tidak spill akun orang ini karena takut nanti merusak reputasi dari akun orangnya kalau teman-teman cuma ngelihat kemudian balik tanpa menonton videonya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Oke, caranya langsung aja cara ngeditnya seperti apa dan gimana caranya buat seperti ini. Langsung aja ya kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama tentunya teman-teman sudah install aplikasi CapCut dulu. Lalu teman-teman klik di sini proyek baru. Kemudian di sini teman-teman siapkan aja video teman-teman ya. Yang sudah teman-teman rekam. Ini contoh aja misalkan di sini aku pakai video temanku aja nih. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk tulisan itu teman-teman masuk. Kalau teman-teman bingung cari bahannya, klik aja di sini ya. Di, di, apa, di, apa namanya nih, di Google, sorry. Cari di Google. Teman-teman tinggal tentukan temanya mau tentang motivasi atau mitos atau fakta. Nah, tulis aja di sini misalkan mitos. Dan fakta suami istri. Misal gitu ya. Ya, seperti ini. Yang pertama caranya kalau teman-teman males ngedit. Males pakai teks. Teman-teman langsung aja klik gambar ini. Nah, teman-teman bisa pakai ini gambar-gambar yang ada di sini. Nah, tinggal teman-teman copy aja ini. Download maksudku. Oke, ini cara yang pertama. Seperti ini. Oke, langsung aja masuk ke sini. Ke cap card. Lalu di sini teman-teman klik overlay. Tambah overlay. Kemudian masukkan tadi yang sudah kita download, gambar yang sudah kita download tadi. Mana nih. Oke, misalnya ini ya. Kita screenshot aja yang belum masuk downloadannya. Intinya teman-teman download sampai dia muncullah di galeri. Oke, seperti ini. Kita masuk ke cap card. Tambah overlay. Ini. Nah, seperti ini. Lalu ini kita geser sepanjang durasi videonya. Lalu kita bagi. Lalu kita cat. Ini ada logo capcut di akhir. Kita hapus aja. Klik di sini di layer ini. Lalu kita klik hapus. Nah, di sini kan masih ada nih background hitamnya. Ini background hitamnya ini bisa kita hapus. Bisa juga kita samarkan. Klik di sini nih. Di overlay-nya ini. Lalu kita bisa pakai yang splice ini. Tinggal kita pilih di sini. Mana yang cocok ya. Tinggal kita cocokkan aja. Atau ini kita mau pakai burangkan juga bisa. Nah, intinya caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa teman lakukan cara seperti ini. Kemudian untuk memperhalus biar background-nya itu jadi tumpulnya bagus. Teman-teman klik di bagian sini ada menu tutupi ya. Tutupi ini klik. Lalu pilih aja yang bagian persegi ini. Oke, kemudian ini kita geser. Ya, seperti ini. Lalu kita klik lagi di sini. Lalu kita sesuaikan sudut lingkaran. Ya, seperti ini. Nah, jadinya lebih halus ya. Sudut lingkarannya. Nah, jadilah dia seperti ini. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa pakai. Ini tinggal teman-teman ekspor aja. Di ekspor setelah itu. Simpan perangkat. Nah, itu jadi satu. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa pakai tulisan. Masuk ke beranda Google. Kemudian cari aja ini ya. Cari aja materinya di sini. Nah, misal. Nih, nih. Ini. Ya, seperti ini. Kita pilih. Lalu kita salin. Lalu tinggal kita masukkan text. Di sini text. Tambah text. Lalu tinggal kita copy paste. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Ininya ya. Tulisannya. Ini contoh aja. Oke. Contoh cara buatnya. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja. Oke. Eh, mana dia tadi. Kelolosan. Tempel. Nah, ini. Terus begini. Oke. Nah, ini contoh. Klik oke. Lalu tinggal kita atur aja ini. Apa? Fontnya biar dia tidak terlalu lebar ke kanan dan ke kiri. Tinggal kita klik aja seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Oke. Lalu ini kita atur sesuai dengan durasi videonya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini kita tambah di sini gaya. Kita klik gaya. Lalu kita pilih style. Di sini kemudian ada latar belakang. Nah, di sini kita pilih yang ini. Terus kita bisa ganti backgroundnya pakai warna hitam. Ini. Ya, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Teman-teman bisa buat seperti inilah contohnya. Nanti tinggal teman otak-atik aja di sini di cap cut ini. Kalau pemain cap cut ini semakin sering kita operasikan nanti semakin bisa lah banyak fitur-fiturnya. Nah, ingat di sini harus ada menampil wajah teman-teman ya. Biar bisa nanti tetap aman lolos monetisasinya. Jangan cuma menggunakan teks-teks aja. Sekian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.